Tidak ada dong. Tersangka mengaku, korban diberi narkoba sebelum dicabuli. Dimana orang tua korban menyampaikan kepada unit PPA, anak korban yang berinisial AY sudah selama kurang lebih 4 hari tidak pulang ke rumah. Setelah dilakukan penyelidikan, ditemukan anak korban itu di salah satu rumah penduduk di desa Kupang, bersama dengan kedua tersangka tersebut. Dan setelah dilakukan pemeriksaan dari pengakuan daripada korban sendiri, korban telah melakukan hubungan badan kepada kedua tersangka tersebut. Masing-masing tersangka melakukan sebanyak 3 kali, sehingga orang tua itu telah melakukan hubungan badan sebanyak 6 kali. Kondisi korban saat ini mengalami trauma dan sakit. Sementara tersangka masih ditahan di Polres Musirawas untuk proses hukumnya dan diancam hukuman 15 tahun pencara. Sumatera Selatan.